Hingga penghujung tahun 2021, Polaris Batanghari belum ada menemukan atau mendapat laporan dari masyarakat mengenai kehilangan anak yang diperdagangkan hingga keluar daerah. Ganti-ganti informasiko sekaligus notur perjumpuan kita pada Borgol hariiko. Sampai jumpa pada Borgol esok hari di jam yang sama. Saya Muhammad Raedil undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jek TV Inspirasi Kito. Viralnya kasus perdagangan anak di kota Cambi saat hikom menjadi momok menakutkan oleh masyarakat. Namun pihak Polaris Batanghari mengklaim hingga penghujung tahun belum ditemukan kasus perdagangan anak tersebut. Kanit perlindungan perempuan dan anak Ibda Al-Zubi ebaran saat dikonfirmasi membernakan. Poh hingga penghujung tahun 2021 belum ditemukan kasus perdagangan anak yang saat hikom viral di tengah masyarakat. Dikatakan kanit Polaris Batanghari memang terus melakukan pemantauan dan patroli rutin untuk menghindari terjadinya kasus kriminal di wilayah hukum Polaris Batanghari. Kanit menghimbau agar orang tua melarang anak Jiko keluar tanpa izin. Terlebih pada malam pergantian tahun Iko. Sebab malam pergantian tahun Iko, Jiko tidak hati-hati maka akan berakibat patah. Selama saya menjadikan IPPA kurang lebih selama setahun ini, alhamdulillah di, khususnya di wilayah hukum Polaris Batanghari, kami masih belum menemukan adanya kasus perdagangan anak sejauh ini. Jadi kami juga rutin melaksanakan kontroli ke tempat-tempat penginapan atau yang lainnya, melaksanakan patroli lah dengan koordinasi juga dengan UPTDPPA dan PKP SOS. Alhamdulillah sejauh ini belum ada kasus perdagangan anak. Nah kalau kita lihat ya kok, untuk potensi di Batanghari ini seperti apa kondisinya, kakak? Sejauh ini untuk perdagangan anak, alhamdulillah aman-aman saja. Kami juga dari Polaris Batanghari turun ke desa-desa melalui babin kapnimas dan babinsa ya, dibantu dengan aparatur besa, rutin melaksanakan sosialisasi dan penyuluhan-penyuluhan terkait perdagangan anak atau perdagangan manusia. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!